selamat datang di E2RD channel brotherku dan sisterku dimanapun kalian berada bagaimana nih kabarnya brotherku semoga brother dan sisterku selalu ada dalam perlindungan Tuhan oke brotherku hari ini saya akan pergi ke suatu tempat nih brotherku brother saya akan pergi ke Daya Park Shop yang berada di jalan pajajaran nomor 115 Arjuna kecamatan Cicendo kota Bandung brotherku wow perjalanan hari ini seperti yang brother lihat lancar ya brotherku gak macet oh iya brother mungkin bertanya-tanya mau ngapain ke Daya Park Shop nah jadi ceritanya brotherku dua minggu yang lalu saya sudah datang ke Daya Park Shop untuk membeli dua buah shockbreaker belakang Honda PCX yang saya kendarai ini brother dan ternyata inden ya nah sekarang ini saya akan mengambil shockbreaker yang pernah saya pesan karena saya sudah dapat informasi katanya shockbreakernya sudah ada brotherku oke brotherku sebentar lagi nyampe nih brotherku sudah nyampe nih di tempat tujuan oke deh brotherku dan sisterku yang terkasih seperti apakah keseruannya tonton terus video ini sampai habis ya oke brotherku sekarang saya sedang berada di dalam gedung Daya Park Shop nah seperti inilah brother dalamnya ya sekarang saya sedang menunggu sesuai antrian brother untuk melakukan transaksi pelunasan sisa pembayaran brotherku setelah itu maka saya akan mendapatkan dua shockbreaker yang sudah saya pesan inilah penampakan dari salah satu kardus shockbreaker yang sudah saya dapatkan brotherku untuk harga satu shockbreaker belakang Honda PCX150 yang ori ini adalah 200 ribu rupiah brotherku belum dengan PPN nya ya PPN nya kurang lebih 22 ribu rupiah oke brotherku karena shockbreaker belakang Honda PCX sudah saya dapatkan maka sekarang saatnya saya pergi ya ya brotherku dan sisterku yang terkasih shockbreaker belakang Honda PCX ini rencananya akan saya pasang di bengkel kesayangan biasa lah saya ingin ganti shockbreaker shockbreaker belakang karena shockbreaker yang sedang saya gunakan ini kondisinya sudah tidak baik brotherku shockbreaker belakang sudah rusak sehingga membuat tidak nyaman saat berkendara brotherku apalagi saat melewati polisi tidur atau jalan yang rusak selalu menghasilkan suara keceluk 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 dan itu sangat memalukan brotherku shockbreaker belakang sudah rusak wajar brother karena sudah 6 tahun dari pertama pembelian Honda PCX ini belum pernah saya ganti lagi sempat agak bingung untuk pemilihan shockbreaker apakah harus membeli yang variasi atau yang ori saja akhirnya saya putuskan untuk membeli shockbreaker belakang yang ori saja brother kenapa? karena harganya jauh lebih murah dibandingkan shockbreaker belakang yang variasi ada shockbreaker belakang yang variasi dengan harga murah tapi kualitasnya meragukan brotherku lol tomorrow ya oke brotherku dan sisterku yang terkasih sekarang saya sudah ada di bengkel kesayangan brother dan saatnya sekarang shockbreaker shockbreaker belakang honda pcex yang baru akan dipasang di motor honda pcex 150 yihah gabung pcex 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap gak brother ku shock breaker motor adalah komponen kunci dalam sistem suspensi kendaraan bermotor yang memiliki fungsi untuk menyerap getaran yang bisa diakibatkan karena jalan jelek penyebab kebocoran shock breaker adalah karena kondisi getasnya sil akan dengan cepat membuat sil patah debu atau kotoran yang masuk ke celah-celah kecil sehingga mencapai as shock breaker debu-debu ini akan merusak sil saat shock breaker menjalankan fungsinya nah brother ku jika shock breaker belakang motor rusak bisa menyebabkan pada tulang ekor pengendara atau penumpang mengalami patah brother ku oh no brother ku dan sister ku yang terkasih sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan terimakasih banyak untuk kalian semua yang sudah nonton video ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu membimbing dan menyertai setiap langkah kehidupan yang akan kita jalani bye